musik hey what's up guys gimana kabar kalian semua semoga pada sehat well guys kalian pernah jalan-jalan di salah satu tempat yang ada di Bali dimana dari tempat ini kalian bisa lihat barisan gunung tidak hanya satu dua atau tiga bahkan empat gunung sekaligus well kalian penasaran pengen lihat sekarang saya akan ajak kalian untuk lali-lali kembali ke daerah Kintemani untuk melihat tempat yang satu ini stay tune tempat ini namanya adalah tri maun yes dari namanya itu sudah jelas berarti tiga gunung ya yaitu gunung batur gunung abang dan gunung agung yang memang di daerah batur ini pemandangan dari tiga gunung ini memang menjadi highlightnya ya dan belakangan ini membuat daerah Kintemani ini menjadi super hype oke banyak sekali pengunjungnya banyak orang yang lancong ke sana tapi dari tempat ini kalian bisa lihat gunung lagi satu yaitu gunung Rinjani yes seperti yang kalian ketahui gunung ini berada di pulau Lombok yang ada di seberang pulau Bali ya lumayan jauh tapi masih bisa kalian lihat dari tempat ini keren banget kan nah jika kalian datang dari daerah dan pasar oke atau badung ke arah sini biasanya kalian lewat daerah Ubud tepatnya lagi Tegalalang ya begitu nyampe di daerah penelokan akan langsung disuruhkan oleh pemandangan yang luar biasa dari gunung batur dan sekitarnya kalderannya danalnya dan juga gunung abang dan gunung agung oke nah sepanjang jalan ini dari barat ke timur itu banyak sekali tempat-tempat peristirahatan seperti tempat ngopi sambil foto-foto ya yang sekarang lagi hype banget jika kalian mau jalan lagi sedikit ke arah barat sampai kalian melewati pura saat kayangan Ulun Danu Batur sekitar 200 meter lagi kalian akan ketemu dengan tempat ini yaitu Trimang nah karena lokasinya yang agak ke barat dan ke utara sedikit itu membuat tempat ini lebih spesial dari tempat-tempat yang lain karena tidak hanya 3 gunung yang kalian bisa lihat tapi ada satu gunung lagi yaitu Gunung Rinjani jadi keren banget kalau cuacanya lagi bagus itu kalian bisa disuruhkan dengan pemandangan yang luar biasa dari gunung-gunung ini lokasinya itu terletak di jalan raya Kintamani Singaraja jadi agak sedikit ke barat dari penelokan ya nah saya merekomendasikan kalau kalian memang datang ke Kintamani atau berkunjung ke Kintamani dalam hal persembahangan ke pura saat kayangan Ulun Danu atau pura penulisan ini akan menjadi opsi yang sangat tepat buat kalian ya sekedar beristirahat sambil ngopi dan menikmati pemandangan dari gunung-gunung ini yang luar biasa banget dan juga kalau kalian ingin menikmati makan siap dengan menu andalan mereka yaitu Mujahir Nyat-Niat itu akan jadi lebih spesial lagi seperti yang kalian lihat di daerah Kintamani Mujahir Nyat-Niat adalah menu andalan dari setiap restoran atau rumah makan yang ada di daerah Batur Kintamani ini well guys sekian dulu dari saya jika kalian ada waktu untuk berkunjung ke daerah Kintamani atau mau bersembahyang di pura penulisan atau pura saat kayangan Batur silahkan berkunjung ke tempat ini tempatnya masih baru sekali dan tentunya harganya sangat-sangat terjangkau karena mereka lagi promosi untuk datangkan pengunjung jadi memanfaatkan dan ya silahkan menikmati pemandangan yang indah beserta makan siang yang enak banget sangat recommended hey guys thank you so much for watching as always stay safe and healthy and bye for now peace hello guys sambil kita makan kita mau tanya sebentar review sedikit dari master set kita ini yang ini yang suka review makanan yang hobi makan yang hobi makan dan suka review makanan gimana Mujahir Nyat-Niatnya dari Three Mount ini honest feedback ya oke Mujahirnya enak ya enak banget enggak ada amis-amisnya bumbunya meresap dan rata-rata di Batur ini kan ciri khasnya di ikan Mujahir ini ya makanan andalannya dan rata-rata itu semua enak ya jadi kalau setelahnya kalau mau kesini wajib cobain Mujahir Nyat-Niat ya pasti enak tuh tinggal dulang-dulang makanannya enak tihunya tiga gunung guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton